Model Sarah Tumiwa yang juga sahabat dari Fuji dihujat karena memposting video Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, disebut tak menghargai Fuji. Sarah Tumiwa sendiri memang juga berteman dengan penyanyi Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Hubungan Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar kini sedang ramai diperbincangkan publik. Sarah Tumiwa, teman dekat Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar pun diketahui kerap membagikan momen keduanya melalui unggahan di media sosial pribadinya. Aksi Sarah Tumiwa tersebut rupanya membuat Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar mendapatkan banyak hujatan dari warganet. Lantaran hal itu, Sarah Tumiwa pun merasa bersalah pada Aliyah Masaid dan juga Tarik. Jujur aku gak enak banget sih pas mereka kena hujat, kata Sarah Tumiwa dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Sabtu, 4 November 2023. Aku juga udah minta maaf sama semua pihak, sambungnya. Pemilik nama lengkap Sarah Gabriela Tumiwa itu pun mengaku akan menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran bagi dirinya. Pelajaran juga sih buat aku biar lebih was-was ke depannya sih. Gak enak sih sebenarnya, bebernya. Dalam kesempatan itu terungkap Sarah Tumiwa juga berteman baik dengan Fuji, mantan kekasih Tarik Halilintar. Kita temenan baik, kalau aku temenan sama siapa aja sih, kalau untuk kecocokan ya mereka yang menjalani kalau hubungan dengan pihak lain, tegasnya. Sebelumnya, Sarah Tumiwa sendiri juga diserang oleh warganet lantaran mengunggah momen Aliyah Masaid gelendotan pada Tarik Halilintar. Model 23 tahun itu seolah tak ingin menanggapi soal hal tersebut. Bahkan Sarah meminta untuk menanyakan hal tersebut langsung pada putri penyanyi Reza Artamevia itu. Enggak mau jawab, udah deh tanya orangnya sendiri aja jangan ke aku, capek, tegas Sarah. Lantaran sering mengunggah momen kebersamaan Aliyah dan Tarik, Sarah Tumiwa pun kerap dicecar warganet mengenai status hubungan keduanya. Tanya mereka yang ngehujat aku dong, ya betulah. Aku kenapa diserang? Enggak tahu, kan mereka yang punya hubungan, tanyanya ke mereka langsung jangan ke aku, ungkapnya. Kendati demikian, sebagai teman Aliyah dan Tarik, ia pun tetap memberikan dukungan. Aku emaha support kalau mereka siapapun pilihannya, bisa buat, bahagia. Sebagai teman aku support, tutup Sarah, selain itu rombongan keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah satu persatu datang ke Taman Makam Islam Malaka, Jakarta untuk bersiarah memperingati dua tahun berpulangnya kedua pasangan, Sabtu, 4 November 2023. Berdasar pantauan jurnalis di lokasi, rombongan Dodi Sudrajat dan Mayang Luciana Fitri atau Mayang tiba sekitar pukul-pukul 15.35 tadi. Mayang terlihat membawa buket bunga ungu. Ini warna kesukaan KA ECA, sapaan Vanessa Angel, kata Mayang. Rombongan Dodi Sudrajat dan Mayang kemudian memanjatkan doa serta melakukan kegiatan tabur bunga di depan Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dodi sempat kedapatan mengecup nisan kedua pasangan. Sekitar pukul-pukul 16.10 WIB, giliran Fujianti Utami alias Fuji yang datang ke Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Pacar Asnawi Mangkualam itu datang bersama salah satu timnya. Fuji sempat tidak menegur Dodi Sudrajat dan Mayang saat tiba di depan Makam. Ia langsung membersihkan Makam kedua kakaknya untuk menaburkan bunga baru yang berukuran lebih besar. Hanya saja, pemandangan tak biasa tersaji saat Fuji akan meninggalkan Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ia tersenyum ramah ke arah Dodi Sudrajat dan Mayang yang dilanjutkan dengan jabat tangan hangat. Puncaknya, Fuji bersedia memenuhi ajakan Mayang untuk bersuah foto atau selfie bersama. Mereka kompak memamerkan senyum ke arah kamera ponsel. Sayangnya, Fuji tidak banyak berkomentar soal pertemuan hangatnya dengan Dodi Sudrajat dan Mayang. Ia cuma menyiratkan kode untuk kedepannya ingin menjalani hidup damai, pengen hidup dengan tenang aja, ucap Fuji seraya tersenyum. Sementara Mayang menganggap pertemuan hangat dengan Fuji sebagai sesuatu yang lumrah mengingat keduanya satu keluarga. Ya enggak gimana-gimana ya, namanya kami keluarga. Jadi selfie ya kami ngambil momen karena lagi siarah bareng, tutur Mayang.